Intro Inilah kabar Jawa Tengah selengkapnya. Pemirsa pembelajaran tatap muka mulai dilaksanakan di 5 sekolah tingkat menengah pertama dan atas dikenal Senin pagi. Siswa sebelum masuk ke dalam kelas dikumpulkan untuk menjalani rapid test dan jika ada yang reaktif, hasil rapidnya akan langsung menjalani tes swab antigen di rumah sakit. Seperti di sekolah menengah atas Negeri Satu Kendal, meski tidak semua siswa yang melaksanakan pembelajaran tatap muka, namun protokol kesehatan sudah dilakukan saat siswa datang ke sekolah. Guru dan pengajar memberikan arahan kepada siswa yang datang untuk mencuci tangan terlebih dahulu. Setelah itu suhu badan siswa yang mengikuti pembelajaran tatap muka diperiksa sebelum masuk ke dalam sekolah. Ada pemeriksaan tambahan di SMA Negeri Satu Kendal. Dengan difasilitasi Dinas Kesehatan Kendal, siswa yang akan mengikuti pembelajaran tatap muka wajib menjalani rapid test. Kepala SMA Negeri Satu Kendal, Yunia Sih, mengatakan, siswa belajar tatap muka pada uji coba selama 2 pekan ini sebanyak 108. Harapannya pembelajaran tatap muka berjalan dengan baik dengan fasilitas yang lengkap. Kami mendapat bantuan berkaitan dari Dinas Kesehatan Kendal, sejumlah 102 pekan ini sebagian non-reaktif, nanti langsung masuk ke ruangan untuk menerima pembelajaran atau paksana kami. Pembelajaran tatap muka di hari yang pertama, sedangkan yang mungkin ada yang reaktif, nanti akan masuk ke ruang isolasi dan akan ditindaklanjuti oleh Dinas Kesehatan Kesehatan Kendal dan Kendal dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, wilayah 13, Ernest Jeti Septianti, mengatakan, Repi tes di SMA Negeri Satu Kendal merupakan langkah antisipasi lebih dini kepada siswa sebelum melaksanakan pembelajaran tatap muka. Membuat nyaman siswa dan para kulit. Jadi mereka yang anak-anak yang ketahuan rapi tes reaktif disendirikan di karantikan? Betul, iya. Nanti kalau yang ketahuan reaktif akan disendirikan dan dimasukkan ke ruang isolasi untuk ditindaklanjuti. Dengan tenaga yang bertugas untuk medis di sekolah dan dari kinkes ke rumah sakit atau ke fasilitas kehidupan kesehatan, yang terdekat dilakukan tindakan berikutnya. Dari Kendal, Tim Liputan TVKU melaporkan.